Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari saya mau latihan memanah sekaligus mau belajar-belajar untuk mengkoreksi akurasi setiap tembakan kita ini di jarak 13 meter dimana disana ada kotak di target itu warna biru dengan ukuran itu 15x15 cm jadi bagaimana harapan kita anak panah setidaknya mengenai target masuk ke dalam kotak yang warna biru itu walaupun hanya di pinggir-pinggir pun kita hitung itu poin ini busur saya busur 34 lbs saja ini anak panah saya lupa beratnya 23 atau 20 pisan 23 sampai 25 gram kurang lebih maka kita belajar di jarak segini untuk bermain grau dan sekaligus mengkoreksi daripada setiap akurasi daripada tembakan kita nanti bismillah kita coba tembakan pertama kita lihat hasilnya oke bisa diperhatikan teman-teman anak panah sudah mengarah kepada target hanya saja melenceng ke sebelah kanan target dalam kasus seperti ini sebenarnya ada beberapa cara untuk mengkoreksi arah anak panah agar dia bergeser kepada target bisa posisi angker yang kita jarakkan dari pipi bisa tangan yang bidikan kita geser sedikit ke kiri di kali ini saya akan mencoba menggeser bidikan sedikit ke kiri jadi angker saya tetap di posisi tadi posisi bidikan ini yang nanti sedikit saya geser ke kiri agar anak panah mengarah kepada target bismillah kita coba lagi hai oke seperti itu anak panah sudah masuk kepada target jadi kita mengoreksi setiap tembakan seperti itu jadi ketika anak panah kita melenceng daripada target kita mesti tahu apa yang salah daripada tembakan tadi sehingga kita perbaiki lalu kita koreksi baik berikutnya kita coba tembakan ketiga oke seperti itu anak panah sudah mengarah kepada target hanya saja berada di atas daripada target yang saya harap masuk maka untuk mengkoreksi hal seperti itu ada beberapa cara juga yang pertama posisi angker yang kita naikkan atau elevasi yang kita turunkan dalam kasus ini saya mau menurunkan elevasi sedikit lagi jadi angker saya tetap elevasi yang saya turunkan bismillah kita coba lagi oke sedikit lebih turun tapi sudah kategori masuk kita coba untuk menurunkan elevasi lagi dengan harapan lebih ke tengah walaupun sebenarnya sudah terhitung tepat ya mengenai target walaupun di bagian pinggir bismillah kita coba lagi oke sudah makin kebawah kita coba lagi jadi setiap tembakan kita jadikan dan standarisasi untuk mengkoreksi akurasi pertembakan tadi bismillah oke seperti itu jadi makin kebawah dan makin kebawah kurang lebih seperti itu teman-teman secara kita mengkoreksi daripada setiap tembakan kita ketika anak panah kita ke kanan kita tahu apa yang salah ketika tembakan anak panah kita ke atas daripada target kita tahu apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki disitu ini berlaku di jarak berapapun tentunya oke sekian dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum oke ini hasil tembakan yang pertama tadi melenceng ke kanan lalu kita perbaiki mulai masuk tapi sempat ada yang ke atas satu yang ini tadi kemudian kita perbaiki lagi elevasi hingga mulai masuk kepada target yang kita harapkan begitu kira-kira teman-teman terima kasih terima kasih